assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan dedek channel disini aku akan membuat virus yang virus yang enteng-enteng lah ya yang sering digunakan anak-anak sekolah biasanya untuk ngerjai temen-temennya yang lagi praktek di lab disini aku akan membuat tutorialnya ya guys aku menggunakan ini menggunakan sistem operasi dari windbox kok dari windbox dari virtualbox nah disini aku akan membuat virusnya disini aja biar lebih aman sistem operasi yang aslinya oke kita langsung aja buat tutorialnya pertama yang pertama kita klik kanan lalu pilih new lalu pilih shortcut disini aku membuat virusnya itu dari virus shortcut yang dimana nanti kita disini kita tuliskan codingnya ini codingnya untuk membuat virus yang dimana disini shoutdown yang dimana nanti misalnya kalau kita mau ngejahili temen misalnya shortcut itu kita double-click otomatis terus dia nanti akan mati komputernya tershotdown terus dia nanti akan mati komputernya tershotdown terus minus s minus t dan disini ada waktunya waktu dimana untuk memunculkan ini memunculkan notifikasi pas kita double-click dia kita muncul notifikasinya dulu lalu minus c lalu disini notifikasinya oke guys langsung kita eksekusi aja disini kita buat notifikasi hahaha tim tim merah sudah kena hack oke guys kita copy aja guys copy nah shut down minus s minus t 10 menit minus c baru notifikasinya setelah itu kita next lalu kita next ini shutdown nah disini sudah ada dia virusnya pertama kalau gini kan nampak dia shutdown kalau bisa kita ganti biar enggak ketara kali kalau ini virus kita ganti yang sering dibuka oleh temen-temen yaitu ini kita nanti namanya apa ya Windows Explorer kan sering teman-teman itu membuka Windows Windows Explorer untuk melihat data-data yang disimpan oke nah disini sudah kita ganti namanya guys biar supaya mirip dengan Windows Explorer asli aslinya lalu kita ganti aja guys shortcutnya nah pertama klik sekali jangan klik dua kali nanti kalau klik dua kali nanti jalan dia selanjutnya properties oke guys ini shortcutnya nih nah setelah itu kita ganti aja guys change icon kita pilih shortcutnya shortcut Windows Explorer gimana ya guys kita cari guys satu persatu gimana ya ini aja kita pakai guys ya nah ini ini kita pakai ya Windows Explorer oke disini sudah nampak kan guys ikonnya oke guys langsung kita coba aja ya guys virusnya kita boleh klik dua kali atau klik kanan open nah ini ada notifikasinya guys kita tunggu beberapa detik kita tunggu beberapa detik coding virus kan guys langsung kena shutdown guys begitulah guys cara membuat virus yang bisa mematikan atau shutdown komputer kita sendiri oke virus ini bisa kalian coba di komputer kalian ya oke jangan lupa like komen dan subscribe ya guys dan klik notifikasinya biar supaya kalian itu tidak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya guys oke terima kasih ternyata k ternyata Terima kasih.